hai 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 Assalamualaikum Selamat sore jumpa kembali di dapur SEN hari ini saya mau nguprak lagi di dapur ini ya ada apa ini ada hati-hati yang sudah direbus tentunya bukan hati yang tersakiti tapi hati ayam sudah serbus ya proses perebusan ada di belakang nanti saya mau bikin isi cireng isi ati nah cireng kulis ini isinya ati guys di dia hatinya masih seger udah saya masak di sini udah saya tiriskan udah saya cuci kembali bumbunya cukup simple dan ada dimana-mana karena disini mau dibalado jadi disini saya pakai cabenya lumayan banyak ya cabai merah keriting ada cabai rawit ada daun jeruk ada kunyit sedikit juga ada jahe ada bawang putih bawang putih disini saya pakai tiga siung kalau ada yang tanya kenapa enggak pakai bawang merah ya karena supaya tidak cepat basi kalau bawang merah itu kalau di ulek langsung itu cepat asem ya Hai jadi saya tidak menggunakan bawang merah selanjutnya si hati ini mau saya potong-potong iris tipis-tipis ya diiris tipis-tipis sehingga nanti pas masuk di dalamnya itu enak tidak tidak terasa eh tidak terasa tidak apa ya tidak mengganggu gitu ya begitulah kita siangin artinya dulu ya ini yang mau dimasak kita siangin dulu nih masih ada isinya di dalam isi apa itu isi makan ayam ini kita siangin dulu ya kita bersihin dulu baru kita masak selanjutnya mau aku rebus ya di sini ini artinya direbus saya tambahkan garam ini garam tuh terbu sampai mateng sampai mateng ya baru kita tiriskan dan kita potong-potong kita tunggu sambil menyiapkan bumbunya sudah mulai matang itu dia bentuknya eh warnanya sudah berubah bisa kita tiriskan dan didinginkan kita potong ini ampelak ya ampel kita potong suka-suka aja ya mau gimana kita potongnya kalau saya suka seperti ini dibelah dulu dibelah ampelanya terus kita potong potongnya tipis ya ini yang bikin yang bikin cireng saya itu eh tidak pernah sepi pembelinya karena saya isinya itu asli isinya asli dan isinya itu bener-bener sesuai dengan sesuai dengan isi gitu bukan isi hati tapi dalamnya apa gitu saya isi hati tetap dalamnya hati begitu guys ini buat isi cireng ya kalau yang sebelumnya mungkin sudah saya bikin yang rasa ayam kalau yang rasa hatinya belum sempat saya bikin ya karena ya gitu deh sekarang saya bikinkan begini caranya ya kita potong sampai selesai ya di sini saya pakai lima lima buah hati hati ayam setiap sekali masak saya pakai lima buah hati hati karena memang saya belinya per lima liter lima biji ya tuh kalau dipasarkan segitu tuh itunya kantongannya kecuali kita bilangnya beli berapa gitu kalau sudah di kantongin satu kantong itu isinya lima ini ah hati gede ya hati gede disini kenanya satu kantong itu isi lima itu Rp15.000 yang harus kita kita potong sampai habis terus kita masak bumbunya cukup sederhana kita bisa tambahkan garam penyedap rasa atau MSG atau penyedap rasa yang lain menurut selera seperti ini motongnya harus tipis-tipis ya motongnya harus tipis-tipis supaya tidak ketusuk saat dimasukkan ke dalam adonannya itu kalau kalau motongnya besar-besar atau tidak tipis-tipis itu adonannya itu gampang bocor jadi kalau motongnya tipis-tipis begini aman aman di adonannya tidak gampang bocor gitu guys bagi yang mau mencoba mencoba membuat sireng saya sudah ada tutorialnya di depan silahkan disimak ini buat mengurangi angka pengangguran juga mengurangi tidur siang bagi ibu-ibu yang ada di rumah Mari kita coba selanjutnya Mari kita masak ya guys kita blender bumbunya kita blender semua bumbunya bumbunya kita blender semua ya sampai halus Mari kita masukkan minyak secukupnya buat menumis ini sampai benar-benar matang ya supaya tidak cepat basi masukkan daun jeruknya ini udah saya sobek-sobek tambahkan garam disini saya pakai setengah sendok teh ini ada rasa juga kita masukkan kita masukkan nantinya di sini kita masak sampai benar-benar matang ya sampai benar-benar tanok artinya sampai tercampur dengan bumbu bumbunya sampai benar-benar tanok supaya nanti tidak cepat basi isinya gitu kenapa saya menggunakan minyak banyak supaya matang ya benar-benar matang jadi benar-benar tanok tidak ada lagi kandungan airnya jadi tidak cepat basi kita pindahkan ke piring ini dia masakku hari ini ya masak balado ati buat isi cireng ini masak saya hari ini masak balado ati isian cireng cireng isi cireng isi ala manov cirengnya melenuk melenuk terima kasih buat sahabat semuanya jangan lupa like comment share juga subscribe yang baru menemukan channel saya assalamualaikum selamat menikmati